Pada pagi hari ini masih oktah Natal. Sudah-sudah yang terkasih, marilah kita sejenak menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Marilah berdoa. Allah Bapak Maha Kuasa, engkau mengutus putramu untuk menerangi dunia yang gelap. Semoga perayaan kelahirannya menjadikan kami terang bagi sesama. Semoga perayaan kelahiranmu ini betul-betul menjadikan sesuatu kesempatan yang baik bagi kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama engkau dalam persekutuan dengan roh kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara terkasih, inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Allah. Tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan tidak ada kebenaran di dalam dia. Tetapi barang siapa menuruti firmanya, di dalam orang itu, kasih Allah sungguh sudah sempurna. Dengan itulah, kita ketahui bahwa kita ada di dalam Allah. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Allah, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara terkasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun, perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu. Perintah ini telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang melenyap, dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi, barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan, dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Biarlah langit bersuka cita, dan bumi bersorak-sorai. Biarlah langit bersuka cita, dan bumi bersorak-sorai. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Biarlah langit bersuka cita, dan bumi bersorak-sorai. Kabarkanlah dari hari ke hari, keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Biarlah langit bersuka cita, dan bumi bersorak-sorai. Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan hormat ada di tempat kudusnya. Biarlah langit bersuka cita, dan bumi bersorak-sorai. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Kristuslah jaya yang menerangi para bangsa. Dialah kemuliaan bagi umat Allah. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut luka. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa kanak-kanak Yesus ke Yerusalem, untuk menyerahkan dia kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau dua ekor anak burung merpati. adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ya seorang yang benar dan salah hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus, bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang kebaik Allah. Ketika kanak-kanak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya, untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu, dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dan dalam damai, sejahtera, sesuai dengan firmanmu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Yusuf dan Maria amat heran, akan segala sesuatu yang dikatakan tentang kanak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka, dan berkata kepada Maria dan ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda, yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Demikianlah Injil Tuhan Para Bapak dan Ibu, Saudara-saudariku, sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita sering melihat kalau di pemakaman atau di kematian atau di tempat-tempat untuk sementara belum dikuburkan. Saya kira ini bukan soal budaya, tapi mengenai keimanan juga yang tepat dan benar. Kalau sebelum mati, entah itu orang tua kita, orang yang paling kita cintai, tidak dirawat, tidak diberi kasih, tidak diungkapkan rasa cintanya atau perhatiannya. Ketika mati, selalu terlambat, diberikan macam-macam, di situ ada makanan, buah, dan seterusnya. Maaf, orang mati sudah tidak makan. Apalagi ada juga mungkin yang diberikan uang sekian banyak, nanti dimakam juga dan dimasukkan dalam peti, atau apa saja, apa yang disukai, dan seterusnya. Ditambah lagi mungkin dengan mobil-mobilan, atau dikasih rumah-rumahan, supaya dia nanti nyaman dan sebagainya. Tidak membutuhkan itu. Ini masalah keimanan. Kalau dia tadinya juga di tempatnya sederhana, biasa saja, terus nanti dikasih mobil-mobilan, karena dia nggak bisa nyopir, percuma nanti di sana nabrak-nabrak. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan orang yang sudah dipanggil Tuhan, adalah, doa. Doa terus-menerus. Doa yang betul-betul dengan keyakinannya, kita kedekatannya dengan Tuhan. Sekali lagi tidak ada yang lain. Kalau saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, dan saya betul-betul menyesal dan bertobat, untuk memberikan orang yang paling saya cintai, sekali lagi doa. Ajak banyak orang untuk berdoa. Itu yang paling terbaik. Dan sering orang juga berpikir selalu berpikir orang lain yang dipanggil duluan. Bagaimana kalau orang sekali lagi saya yang tidak beriman, saya nggak pernah ke gereja, saya nggak kenal Tuhan. Bagaimana bisa memberikan yang terbaik? Sudah hidupnya di sia-sia, istriku, atau suamiku, atau keluarga, terus saya nggak bisa memberikan yang terbaik ketika sudah mati. Kalau kita nggak beriman. Padahal doa yang paling baik. Bagaimana mungkin? Kadang-kadang berpikirnya gitu. Ya kalau kita mati, orang nggak pernah berpikir juga, kalau kita sekarang banyak yang nggak siap. Nanti dulu Tuhan, saya belum bisa berbuat amal. Harta saya banyak, saya belum berbagi. Nanti dulu, saya belum untuk ini, belum untuk ini, dan sebagainya. Untuk diri sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, tadi dalam bacaan pertama juga dikatakan, orang, kalau yang disebut kenal Tuhan, kalau orang yang disebut murid Tuhan, kalau orang yang disebut dengan anak Tuhan, itu menjalankan perintahnya. Bagaimana menjalankan perintahnya? Kalau nggak pernah dengar kitab, kalau nggak pernah dengar juga sabda, kalau nggak pernah juga berdoa dan berkomunikasi. Terlebih lagi, kalau apalagi mau menjadi suci dan kudus, atau juga menjadi yang disebut dengan tenang tadi. Sekali lagi dengan salib, dengan kematian. Kita harus kenal itu, dan juga dengan kembali lagi, banyak amal dan doa-doa. Kalau orang mau menjadi kudus, suci, mau menjadi yang betul-betul dekat dengan Tuhan, itu orang-orang yang betul sudah berdoa, lalu juga memberikan sesuatu dengan salibnya, berkorban, dan juga siap untuk dalam kematian siapapun. Karena ini dekat sekali dengan seluruh kehidupan kita. Luar biasa Simeon, apalagi dikatakan adalah Yerusalem, Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel, roh kudus diatasnya, dan kepadanya, maka dia nggak mau mati, sebelum melihat itu. Padahal kalau Tuhan menentukan, selesai. Tapi dia begitu baiknya. Lalu, ketika Tuhan datang, betul-betul membuktikan, bahwa ternyata Tuhan itu mengampuni, ternyata Tuhan itu sayang pada manusia, ternyata Tuhan yang penting beriman kepadanya atau tidak. Maka ternyata dengan lahirnya bayi, tanda penyelamatan hadir. Dengan lahirnya bayi, ternyata tanda keselamatan ada. Maka Simeon mengatakan, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini berpulang, atau pergi dalam damai sejahtera. Dia siap untuk mati. Apakah kita juga, dengan keiman keminan yang ada, seperti Simeon ini? Sudah hidupnya saleh, mengenal Tuhan, berdoa dan sebagainya, lalu pada saatnya, Tuhan, saya siap berpulang, karena saya merasa sungguh, ada pengampunan, ada keselamatan, dan Tuhan Yesus betul dekat dengan kita. Inilah yang ke depan, sudah-sudah yang terkasih, kita mau mengarah ke sana, seluruh kehidupan kita ke sana, maka ingatkan kepada siapa saja, dan berilah suatu kasih, yang sudah diajarkan oleh Kristus, kepada orang yang dekat-dekatkan kita. Jangan sampai membuat sakit hati, dendam dan sebagainya, sehingga pada suatu saat, kami tidak pernah sempat lagi, untuk memberikan itu. Atau juga diri kita sendiri, tidak pernah sempat lagi, untuk memikirkan itu. Maka seperti persiapan Simeon ini, untuk kita semua orang-orang Katolik, orang-orang yang betul kenal dengan Tuhan, Kristus, keselamatan sudah ada, pengampunan sudah ada, dan sudah siap. Kita kapanpun, kita tidak berbuat jahat kepada sesama, tidak berbuat jahat pada orang dekat dengan kita, tapi kita sebetul-betul mengatakan seperti, sekarang ini, biarkanlah hambamu berpulang, pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firmanmu. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapak sumber cahaya ilahi, cahaya telah kau sinarkan, kepada para bangsa, dalam diri Yesus Putramu, yang kehadirannya telah kami nikmati, dalam perjamuan surgawi. Semoga kami pun dapat menjadi cahaya, yang menerangi sesama kami, untuk menemukan jalan menuju hidup abadi, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.